Di dalam Islam, pembuat hukum itu adalah Allah. Asyari' peletak syariat, pembuat syariat, pembuat undang-undang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam demokrasi, pembuat hukum, pembuat aturan, pembuat undang-undang adalah rakyat. Itu pun melalui perwakilannya. Jadi gak rakyat lame-rame terus mereka rapat? Tidak. Karena untuk mengkimpun rakyat yang jutaan untuk rapat gak mungkin, saudara. Boro-boro mau rapat jutaan, rapat 50 orang aja ribut. Nah karena itu akhirnya diambil jalan apa? Rakyat memilih wakilnya, wakil inilah yang kumpul di parlement, yang merumuskan, membuat, dan melesahkan daripada perundang-undangan. Jadi beda. Di dalam Islam, pembuat undang-undang adalah Allah. Sedangkan dalam demokrasi, pembuat undang-undang adalah wakil-wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang sudah kumpul, bagaimana keputusan mayoritas mereka? Kalau sudah 50% lebih mereka bersepakat dalam satu perundang-undangan, mereka putuskan itu jadi undang-undang. Enggak peduli apakah itu undang-undang sesuai dengan syariat ataupun tidak sesuai, saudara. Sekalipun itu undang-undang merugikan rakyat, tapi kalau mayoritas wakil rakyat sudah setuju, maka dia menjadi hukum yang harus diberlakukan. Ini demokrasi. Jadi demokrasi terserah mayoritas daripada wakil rakyat yang membuat undang-undang. Enggak peduli itu undang-undang. Apakah yang mau sesuai agama atau tidak sesuai agama? Apakah sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat? Yang penting kalau sudah sesuai dengan keinginan mayoritas wakil rakyat, dia sudah bisa menjadi hukum yang harus diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam Islam, hukumnya adalah syariat Islam. Nah, makanya di sini bisa kita tekankan bahwa hukum Islam itu sifatnya dia permanen, stabil, dari zaman ke zaman, tidak akan berubah. Kecuali di dalam persoalan-persoalan ikhtihadiyat, saudara. Tapi dalam persoalan-persoalan yang sudah kot'i, ditentukan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia tidak akan pernah berubah-ubah. Nah, akan tetapi kalau undang-undang yang disepakati mayoritas wakil rakyat, ini akan selalu berubah-ubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Kita bisa lihat dulu di Amerika Serikat, sekitar tahun 30-an, ada undang-undang anti minuman keras. Minuman keras dilarang. Bahkan ada 300 ribu orang lebih yang dihukum mati gara-gara minuman keras, saudara. Nah, akan tetapi setelah perang melawan minuman keras itu dilancarkan oleh Amerika Serikat, ternyata perang yang dilancarkan tersebut tidak didukung oleh masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika lebih suka untuk mendukung perdaraan minuman keras. Akhirnya perang itu terhenti, undang-undang pun dikabut, padahal sudah terlanjur banyak yang dihukum mati, saudara. Akhirnya minuman keras dilegalkan, diresmikan untuk berdar lewat undang-undang baru yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat, jadi dalam perundang-undangan demokrasi, hari ini bisa haram, besok bisa halal. Hari ini bisa nggak boleh, besok bisa boleh. Tapi kalau dalam Islam tidak, dari zaman Nabi Muhammad SAW minuman keras itu haram, sampai hari kiamat tetap dia akan haram, saudara. Dan jadi nggak berubah-ubah, stabil itu hukum. Jadi apa-apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu stabil, tetap, tidak boleh diubah. Terima kasih telah menonton!